Kemudian setelah kita memahami dari masing-masing karakteristik rangkaian resistor, induktor, dan kapasitor yang dirangkaikan secara seri melalui generator AC, arus listrik bolak-balik, Sekarang kita akan membahas mengenai rangkaian seri R, resistor, kemudian L, induktor, dan kapasitor, C. Ini yang kita akan pelajari selanjutnya. Pertama kita gambarkan dulu rangkaiannya. Secara seri tadi ada resistor, berarti simbolnya ini R, kemudian R ini dirangkaikan dengan induktor. Jadi ada induktor. Kita gambarkan induktor, simbolnya L, kemudian dirangkaikan lagi dengan kapasitor. Nah ini seperti ini simbolnya C. Kemudian dihubungkan dengan generator, arus bolak-balik. Nah kira-kira seperti inilah tampilan dari rangkaian RLC-nya. Kemudian diberikan info, biasanya di sana ditulis V, ya ini sebagai tegangan generator, atau bisa juga ditulis V maksimum sin omega T. Kemudian akan ada arus listrik yang mengalir. Terus listrik yang mengalir, kita wakilkan dengan satu arah saja. Yang ini kita sebut sebagai I, atau bisa ditulis I maksimum sin omega T minus theta. Kemudian dari rangkaian ini ada beberapa persamaan yang akan kita peroleh. Yang pertama berkaitan dengan nilai-nilai tegangan pada tiap komponen. Jadi dia akan kita bahas nilai-nilai tegangan pada tiap komponen. Pertama VR dulu. Jadi ada tegangan listrik pada resistor. Ini tegangan listrik pada resistor itu yang ini ya. VR. Nah ini. Kemudian nanti ada V, L. Kemudian ada lagi nanti V, C. Nah itu. Yang pertama kita tentukan dulu VR. Nah nilainya VR itu sama dengan VR maksimum sin omega T minus theta. Kemudian untuk V, L. Itu sama dengan V, L maksimum. Ya maksimumnya dikali. Sin omega T minus theta plus 90 derajat. Kemudian selanjutnya untuk V, C. Kita ada V, C sama dengan V, C maksimum dikali sin omega T minus T. Minus T minus 90 derajat. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.